Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, Ricky Rizal, menceritakan detik-detik peristiwa penembakan terhadap Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propampolri Verdi Sambu. Berdasarkan sudut pandangnya, posisi Ricky Rizal, Kuat Makruf, Verdi Sambu, Barada E, dan korban Brigadir J sudah berada di rumah dinas kompleks Polri Duren III. Ricky dan Brigadir J yang berada di teras rumah Verdi Sambu tiba-tiba dipanggil oleh Kuat Makruf untuk masuk ke dalam rumah. Setelah mendengar pesan tersebut, Ricky mengajak Yosua masuk ke rumah dinas Verdi Sambu di Duren III. Saat itu, Yosua masuk ke kediaman terlebih dahulu disusul dengan Kuat, lalu Ricky di paling belakang. Dalam keterangannya, Ricky menjelaskan bahwa dia mendengar Yosua sempat bertanya kepada orang-orang yang ada di sana. Pertanyaan itu dijawab dengan Serwan Verdi Sambu yang memerintahkan Brigadir J untuk jongkok. Mendengar suara tembakan, Ricky Rizal mengaku kaget. Tembakan senjata itu terus berlangsung hingga mengakibatkan Yosua jatuh tersungkur. Setelah penembakan, Ricky Rizal beranjak ke dapur karena mendengar suara Romer yang saat itu merupakan Ajuden Verdi Sambu. Namun, setelah tiba di dapur, dia tidak menemukan siapapun di sana. Adapun dalam persidangan tersebut, Ricky Rizal bersaksi untuk terdakwa Kuat Makruf dan Richard Eliezer, di mana para terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan primer melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP, Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP, serta dakwaan subsidi Pasal 338 KUHP, Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Terima kasih telah menonton!